Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu kembali di channelnya wanagung teknik auto semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat tak kurang suatu apapun jual amin ya rabbal alamin di kesempatan kali ini kita membahas tentang mesin ini ya mesin apansa yang mengalami yaitu air yang selalu habis ya masuk ke dalam mesin masuk ke karter ya teman-teman oli menjadi putih dikarenakan air radiator masuk ke karter ya campur oli mesin sepertinya panas yang berlebihan tapi mesin belum panas ya sewaktu disetat air ini akan muncrat dari radiator sepertinya dekselnya ada masalah atau pakingnya ya yang jelas kita buka dulu semua kita kosongkan ini ya semuanya kita copot dulu dari hawanya dari tutup klep dan seluruhnya gitu sampai ke dekselnya kita copot ya oke teman-teman simak aja video ini semoga kita mendapatkan solusinya ya lekas-lekas kita buka dan lekas kita mengetahui apa masalahnya pada mesin ini Oke teman-teman simak awas sudah terbuka lalu kemudian kita buka koil ya kita cabut semuanya kita kosongkan dari tutup ini ya kita cabuti semuanya membuka baut-baut atau mur ini dengan menggunakan kunci T 10 yang di dalam sana kita gunakan kunci ring atau ringpas ini kabelnya kita buka ini pengikat radiator kita buka oke lah ini dekselnya ya oke teman-teman deksel sudah terangkat bagian bloknya sudah terlihat bagian pakingnya sudah terlihat dan seluruhnya sudah terlihat ya namun apa yang terjadi mesin ini bisa boros dengan air ya kita cari dulu apa masalahnya ya ataukah pakingnya atau juga dengan dekselnya kita laca dulu ya sepertinya ini paking nggak masalah ya teman-teman inilah pakingnya ya nggak masalah ya tidak ada gosong tidak ada putus ya tapi kenapa mesin ini bermasalah ya inilah liner masih bagus piston masih bagus sepertinya tidak mungkin ya bagian bloknya masalah saya kira disini ya teman-teman bagian deksel ini ada masalah ya kalau di cek dari bloknya atau linernya nggak masalah ya kita nggak curiga di bagian sana ya inilah deksel yang saya curigakan betul ya untuk sementara ini saya tutup lubang-lubangnya menggunakan lem ya lem sika lem sika tahan terhadap air ya seperti ini ya teman-teman penutupan manual ya inilah lem sika yang putih saya gunakan untuk memastikan dari mana bocornya ya ini kita tutup rapat semuanya lalu kemudian kita isi ya ini dengan air ya setelah kita tutup sudah kering kita isi air ini kita isi dengan air ini ya isi penuh terus oke teman-teman kita periksa dulu oke teman-teman teman-teman cara manual ini ya supaya dapat masalahnya ya inilah caranya teman-teman kita sabar menunggu sampai rembesan keluar ya dari bawah mana tahu ada yang retak ya deksel ini ini saya kira lebih cepat menggunakan udara ya kita embus kompresor kita tunggu aja ya dari lem-limnya ini tidak ada bocor tidak ada bocor semuanya tidak ada bocor ya sepertinya di daerah pertengahan ini ya ada yang setengah-setengah basah ini ini kering ini curiga ini kering ini kering ya dari sini mungkin ya ini ya ini ada agak-agak ngerembes dari antara seating ke seating ini ya teman-teman dekselnya retak ini ini sudah enggak layak dipakai ya ini enggak bisa lagi ya teman-teman mau kita benahi pun ya enggak bisa lah kalau di benahi enggak jamin ya teman-teman kita ganti aja lah ya second atau apa oke teman-teman inilah deksel yang baru saya beli dari loak ya ini second ya teman-teman harganya harganya 3 juta ya mudah-mudahan ini tidak ada masalah ya ini ya teman-teman ini pemasangan kuku kelep ya pemasangan kuku kelep ada 16 palep ini ya 16 palep kukunya ini satu persatu itu kita pasangkan tahap pemasangan deksel sudah kita lakukan sudah kita lakukan semangat 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 teman-teman kita mengikat baut mengikat eksel ini ya teman-teman dengan urutan seperti spiral ya dari tengah lalu melebar melebar musing terus ya sampai kencang semua kita mulai dari tengah ya ini baiklah teman-teman yang sudah menyimak di video ini menyimak sampai selesai ini mohon maaf ya videonya agak ter skip-skip sedikit nyatanya mesin ini sudah bagus ya teman-teman oke sampai ketemu lagi di video-video berikutnya sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati